DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah se-Sumatra Barat terus mantapkan diri dalam komitmennya, yakni menjaga toleransi antarumat beragama, persatuan dan kesatuan bangsa, terkhususnya komitmen dalam menjaga stabilitas memeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut terwujud dalam materi kegiatan temu kadir dan pengurus DPD IMM akhir-akhir ini di ruangan pertemuan Gedung Dakwah Muhammadiyah, Kota Padang. Komitmen tersebut tidak hanya diwujudkan dalam materi pertemuan saja, namun juga ditegaskan dalam ikram bersama yang dipimpin langsung oleh Ketua Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Politik Rahmat Hanapi. Dalam ikram tersebut, pengurus DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah se-Sumatra Barat menyatakan sikap komitmennya yakni menjaga stabilitas keamanan serta siap memberi andil dalam wujudkan keamanan itu sendiri. Pada kesempatan tersebut, Ketua Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Politik Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah se-Sumatra Barat, Saudara Rahmat Hanapi juga menyatakan bahwasannya pada agenda temu kadir dan pengurus DPD IMM ini tidak hanya bertujuan untuk menyatakan sikap harga kaptip mas, namun dibalik itu juga bertujuan untuk melahirkan kadirisasi yang cinta NKRI, Pancasila, serta keamanan. Selanjutnya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah se-Sumatra Barat pada sisi lain juga melakukan sosialisasi Harkam Tikmas, serta himbawan kepada seluruh masyarakat pengguna jalan untuk bersama-sama IMM, menjaga stabilitas Harkam Tikmas, serta menjaga kerugunan antara anak bangsa dengan tujuan tercapainya stabilitas keamanan serta stabilitas politik di tanah air.